Jadi jangan kaget kalau ada orang kerjaannya ngebohong, bangun tidur ngebohong, pagi ngebohong, siang ngebohong, sore ngebohong, tiap hari ngebohong, udah gitu jabatannya tinggi, bohong melulu, gak apa-apa, kasih gelar, si raja bohong, gak apa-apa saudara, gak apa-apa, dalam agama boleh. Nah jadi dia dianggap sebagai seorang yang arif dan bijaksana, maka dijulukilah oleh masyarakat dengan julukan yang bagus, julukannya adalah Abul Hakam, julukannya Abul Hakam, hakam itu artinya arif, bijaksana, berilmu. Tapi kemudian pada saat nabi diangkat menjadi rasul, Allah mengutus nabinya, Sayyiduna Muhammad SAW sebagai rasul, justru orang ini yang paling keras kepala gak mau ikut nabi ya, orang ini paling keras kepala, sok pinter, sok mendebat nabi, pakai dalil akal, logika, segala macam, saudara, dan paling usil sama nabi. Nah jadi berapa kali diajak, tidak didakwakan, tidak sadar-sadar, akhirnya apa, yang tadi disebut Abul Hakam, Abul Hakam itu kan berarti bapaknya yang kerdas, yang arif, bijaksana, diganti saudara, jadi Abu Jahal. Julukannya diganti jadi, Abu Jahal, dan seluruh umat islam ketika itu, kalau nyebut nama orang ini, Abu Jahal. Subhanallah, saudara, kenapa? Ini namanya peran terminologi, jangan disebut Abul Hakam. Kalau orang pinter, orang cerdas, terima dakwah nabi, kalau orang pinter, orang cerdas, paham dong, kalau ini nabi asli, bukan nabi palsu, orang pinter, orang cerdas, mustinya bisa bedain dong. Mana yang ngaku-ngaku nabi, mana nabi yang betul-betul putusan Allah, ternyata dia gak bisa bedain, ternyata keras kepala, malah ngelawan sama nabi, oh ini bukan Abul Hakam, ini bukan bapaknya orang pinter, ini bapaknya orang bodoh. Makanya dijulukin, Abu Jahal. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, jadi begitu dijulukin Abu Jahal, seluruh umat islam menjauh dari orang ini, oh jangan dideketin, itu bahaya itu. Penyakit bodohnya bisa nular ya, Nah, kira-kira jelas gak? Nah, jadi kalau tadi saya minta kepada anda, untuk jangan memberikan istilah-istilah yang bagus buat kejahatan ya, itu intinya. Itu intinya. Nah, jadi kalau ada koruptor, saudara, ini kadang-kadang istilah koruptor gak bikin orang jerah. Bahkan begitu ditangkap, rame-rame foto pakai action lagi, saudara. Rame-rame pakai baju oranya, saudara, dari pengadilan, action pada senyum. Gak ada beban dari foto sebagai koruptor. Berarti apa? Berarti kalimat koruptor gak bikin mereka jerah. Cari kalimat yang bikin mereka jerah. Umpamanya rampok uang rakyat, rampok negara, begal ekonomi. Nah, itu kalau dikasih istilah-istilah yang begitu, nanti orang jerah, orang malu, saudara. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, begitu juga soal pelacur tadi, saudara. Ya, kewajiban kita, ulama, berdakwa agar mereka sadar. Betul. Kewajiban kita ini menyampaikan nasihat yang santun, yang lembut, agar mereka tertarik meninggalkan pekerjaan busuknya. Betul. Itu betul, saudara. Kita tidak salahkan. Tapi, ada momen-momen tertentu, yang tetap mereka itu harus diberikan julukan jangan yang bagus. Kalau dikasih julukan, kupu-kupu malam, bidah dari kegelapan, pekerja sekomersil, saudara. Nanti gak kapok. Nanti mereka anggap itu pekerjaan mulia. Nanti kalau dia dianggap pekerjaan mulia, akhirnya apa? Saudara, orang gak anggap lagi itu sebagai satu kejahatan. Nah, uzubillah. Jadi, maksud saya jangan lagi ulama lah, jangan lagi ustaz, jangan lagi habik, capek. Jangan lagi saya ini yang teriak, kakbo, lontek, hostas, pelacur, saudara. Bukan. Saya gak ingin Anda ikut teriak begitu. Cuma saya ingin. Istilah ini jangan hilang dari tengah-tengah kita. Jangan. Istilah ini kita jaga, kita berikan kepada orang yang memang berhak disebut dengan sebutan tadi. Tapi hati-hati. Kalau ada perempuan baik-baik, Anda katain, hostas, pelacur, haram, dosa besar. Nah, jadi jangan juga sembarangan menggunakan istilah. Kalau pelacur, silahkan katakan ini pelacur, cabuk, hostas. Atau ada bahasa-bahasa daerah yang kasar, saudara. Kasih. Kasih. Biar masyarakat gunakan. Itu istilah, saudara. Nah, kalau saya, mestinya udah gak boleh gunakan lagi. Cabuk, hostas, di atas mimbar, saudara. Udah cukup. Tapi masyarakat nih jangan sampai nanti kiainya udah gak sebut, ulamanya udah gak sebut. Itu kalimat hilang penggunaannya di tengah masyarakat. Padahal kalimat-kalimat tadi, fungsi dan gunanya untuk membuat si pelaku jerah dan untuk mengajarkan masyarakat agar menjauhi perbuatan tersebut, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, jadi saya pikir kadang-kadang ini para ustadz, para daik api, umat diajaran bekali-kali, tetap aja pakai yang alus-alus saja, saudara. Jangan, jangan. Karena mereka pun orang-orang jahat menjuluki ulama-ulama kita dengan julukan yang jelek-jelek. Ulama kita disebut teroris, disebut ekstremis, disebut radikalis. Istilah-istilah yang gak bagus, saudara. Istilah-istilah yang jelek. Belah bangsa, saudara. Intoleran. Coba kita lihat. Seenaknya mereka memberikan gelar kepada para ulama kita yang berdakwa dengan gelar-gelar yang jelek, yang jelek, yang gak enak didengar, saudara. Nah, mustinya kita yang memberikan gelar kepada para penjahat dengan gelar yang jelek, yang jelek, yang gak enak didengar oleh seringga, saudara. Supaya apa? Supaya yang belum jahat, gak jadi jahat. Yang jadi jahat, kapok, jelah. Kembali untuk ke jalan Allah. Insyaak. Kira-kira jelas tidak? Jadi jangan kaget. Kalau ada orang kerjaannya ngebohong. Bangun tidur ngebohong, pagi ngebohong, siang ngebohong, sore ngebohong, tiap hari ngebohong. Udah gitu jabatannya tinggi. Bohong melulu. Gak apa-apa. Kasih gelar. Si raja bohong. Gak apa-apa, saudara. Gak apa-apa. Dalam agama boleh. Kenapa? Karena dinasehatin udah gak bisa. Diingetin udah gak bisa. Dikasih berbagai macam nasihat udah gak bisa. Tetap bohong. Tetap bohong, saudara. Terus menerus bohong. Kasih nama, saudara. Si raja bohong. Si tukang bohong. Kasih nama, saudara. Biang kebohongan. Gak apa-apa. Nah, jangan orang udah bohong. Bekali-kali dikasih gelar. Seperti Abu Bakar Siddiq. Dikasih gelar. Ini seperti Umar ibn Al-Khattab. Dikasih gelar lagi. Ini seperti Usman ibn Affan. Dikasih gelar lagi. Ini seperti Ali ibn Abi Talib. Eh, belakangan dari luar negeri yang gak tau apa-apa. Kasih gelar. Saudara. Gelar apa? Gelar Hasan ibn Ali. Bin Abi Talib. Yang mendamaikan dunia, saudara. Inna lillahi wa inna ilahi wa johon. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Saya cuma takut. Saya takut. Khawatir. Kalau pelacur disebut pekerja sek komersial. Besok istri kita disebut pekerja sek non-komersial. Bedanya yang istri kita melayani sek kita tanpa dibayar. Non-komersial. Mereka pakai dibayar. Ini bahaya, saudara. Istri kita bukan pekerja sek. Bukan. Istri kita adalah ratu rumah tangga kita. Pendamping kita. Saudara. Jadi kalau ada pekerja sek komersial. Nanti ada pekerja sek non-komersial. Hati-hati. Itu satu. Yang lebih saya takut lagi. Kalau pelacur itu disebut sebagai PSK pekerja sek komersial. Nanti akhirnya dianggap sebagai profesi. Resmi. Kalau resmi dianggap profesi pekerjaan. Maka otomatis akan dimasukkan. Dilindungi oleh undang-undang ketenaga kerjaan. Itu bahaya. Kalau sampai dilindungi oleh undang-undang ketenaga kerjaan. Maka para kiai, para ustadz, para habib. Dimana saja. Kalau sebut pelacuran itu haram. Anda dianggap menghalangi suatu profesi pekerjaan. Anda bisa dituntut di pidana. Dan Anda bisa dipenjara beberapa tahun karenanya. Na'udzubillah. Amin.